selamat menikmati 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 yang saya hormati mari kita beri sambutan meriah untuk presiden partai keadilan sejahtera Bapak Sohibul Iman yang saya hormati tuan rumah kita Bapak Haji Joni bahwa bantu Pak Haji ada keresekan Oh isinya duit Alhamdulillah Rezekian Akshal Syukurkan Allah SWT kita harus selesai sebentar lagi karena di atas jam 10 matahari tidak baik lagi untuk kulit kita betul kampanye-kampanye seperti ini harus selesai jam 10 karena jam 9 jam 8 masih bagus untuk kulit kita karena kita mimpi tapi di atas itu ibu-ibu terutama mama harus berlindungi jangan sampai kena matahari karena kurang baik ya kita selesaikan dalam waktu 7 menit setuju? setuju? setuju tingkat saja tingkat saja Pak Prabowo Subianto mengirimkan salam kepada kita semua Assalamualaikum dari Pak Prabowo Pak Prabowo mengingatkan tinggal 15 hari lagi menuju ke 17 April siap berjuang? siap pemenangkan? are you ready? 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 nah kuncinya sampaikan kepada masyarakat pesan damai dari Prabowo Sandi singkat saja bahwa ada dua hal yang menjadi fokus kita pertama di kota Cilegon di provinsi Banten sekarang susah nyari kerja betul? jadi kerja gampang atau susah? susah atau susah banget? di bawah Prabowo Sandi kita akan buka lapangan kerja seluas-luasnya untuk keluarga Cilegon untuk siapa? untuk anak-anak negeri kita prioritaskan untuk anak-anak negeri betul? kita tidak ingin lapangan kerja seluasnya untuk tenaga kerja seluasnya untuk anak-anak negeri kota Cilegon di sini banyak tenaga kerja seluasnya? banyak atau banyak banget? insya Allah di bawah Prabowo Sandi prioritas untuk anak-anak negeri kota Cilegon kita lihat 7,7 persen pengangguran salah satu yang tertinggi di Indonesia ada di provinsi Banten bersama Prabowo Sandi kita akan upah ini semua kita akan buka lapangan kerja seluas-luasnya ada dua program utama yaitu OK? OK! OK! tangannya semua OK? OK! 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 2 juta pengangguran baru insya Allah akan hadir dengan program ok ok saya yang sudah hadir di sana amin berikutnya rumah siap kerja Prabowo Sandi punya rumah siap kerja untuk anak-anak muda karena pengangguran banyak didominasi untuk anak-anak muda kita harus carikan solusinya setuju? 2 juta pengangguran di anak muda kita akan kikis 5 tahun ke depan sehingga ke depan anak-anak muda tidak lagi susah mencari lapangan kerja iya but iya iya iya